Sebuah video penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu viral di media sosial. Bocah 6 tahun dipukuli ibunya, usai mengemis di Jalan Jenderal Sudirman Simpang, Caritas, Palembang. Petugas PPA Polresa Bespalembang langsung merespon aksi tak terpuji yang viral itu, dengan menangkap pelaku yang tak lain ibu kandung korban sendiri. Aksi penganiayaan dan eksploitasi anak dilakukan sang ibu hanya untuk memenuhi hasratnya untuk membeli nakoba. Baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru. Beli sabu, coba ketanya-tanya-tanya. Sabina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah video singkat aksi penganiaya yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya di Simpang Caritas, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang Dalam video terlihat seorang ibu memukul anaknya beberapa kali ke arah wajah dan badan Aksi pemukulan itu sempat viral di media sosial Diduga aksi penganiayaan ini terkait eksploitasi anak Dalam hitungan jam, petugas unit PPA Polrestabes Palembang yang mengetahui viralnya aksi pemukulan langsung meringkus pelaku yang tak lain ibu kandung bocah 6 tahun Pelaku ditangkap di rumahnya yang ada di Jalan Gubernur Haji Bastari Jokawaring Palembang pada minggu malam Selain mengamankan pelaku, petugas juga ikut mengamankan korban berinisial DRA bocah 6 tahun yang merupakan anak bungsu pelaku Dalam pemeriksaan terkuak, jika pelaku Oktarina 21 tahun nekat menganiaya anaknya karena kurangnya setoran uang mengemis Pelaku mengakui sering memukul anaknya jika hasil mengemis tidak mendapatkan hasil yang diinginkan Dalam satu hari mengemis, korban mendapatkan uang sebesar Rp150.000 hingga Rp600.000 Sementara uang hasil mengemis digunakan pelaku untuk mengonsumsi narkoba jadi sabu karena telah satu tahun terakhir pelaku kerap memakai sabu Untuk beli rokok Untuk kebutuhan rumah tangga Untuk beli sabu Untuk biaya sekolah Untuk judi Untuk judi Maslah, nyabu ya Biar tak? Baru 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 Saat ini pelaku Oktarina masih dalam pemeriksaan petugas unit PPA Polrasabes Palembang dan akan segera berkoordinasi dengan dina sosial untuk menempatkan korban DRA Baru Motifnya bahwa si anak ini tidak mendapatkan uang Tidak ada uang Jadi karena tidak ada uang, si anak dipukul sama ibu pandu ya Jadi per hari dia pasti dapat uang berapa? Informasi dari serapa ini sekitar antara 200-300 buku sampai terakhir tadi yang termasuknya 600 ribu sepul hari Itu kalau biayanya tidak sampai dari situ baru si pelaku ini menganyayai korban ya? Baru si anak itu pulih Kalau si anak, selapa ini sudah menangkan uang Akibat ulahnya pelaku terancam hukuman pidana berlapis yakni tentang penganiayaan dan eksploitasi anak di bawah umur Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan